Intro Sosok suami Sarwenda kini jadi sorotan mulai dari penyakit, isu pindah agama, wasiat, bila Ruben Onsu meninggal jadi perbincangan. Pertanyaan-pertanyaan ini mengemuka setelah Ruben Onsu selesai menjalani pengubatan di Singapura. Seperti apa fakta sebenarnya? Ruben Samuel Onsu atau yang akrab di Sapa Ruben Onsu merupakan aktor komedian pembawa acara serta pengusaha sukses asal Indonesia. Namanya Kian Malajit setelah menjadi pembawa acara di Bronis Trans TV. Ruben merupakan anak sulung dari pasangan Johannes Abraham Onsu dan Helmia. Ia memiliki seorang adik laki-laki bernama Jordi Onsu. Pria kelahiran 15 Agustus 1983 ini mengawali karir dengan bergabung dalam grup Lenong Bocah. Mulai dari situ jiwa sebagai komedian muncul berkembang dan ia dipercaya menjadi bintang beberapa acara komedi di TV. Setelah sukses di dunia komedi, Ruben menjejal terjun ke dunia peran. Mengutip kompas.com, ia membintangi beberapa sinetron dan film seperti Supergirl tahun 2011 dan Pijat Atas Tekan Bawah tahun 2009. Sahabat Almarhum Ulga Saputra ini juga mencoba terjun ke dunia tarik suara. Beberapa single sudah ia rilis, salah satunya berjudul Hip Hip Hura Hura. Tidak hanya di dunia hiburan, Ruben Onsu juga sukses menjadi pengusaha bisnis kuliner. Ia memiliki usaha ayam geprek bernama Geprek Boen Su yang sudah memiliki beberapa cabang di Indonesia. Pada tahun 2013, ia resmi menikah salah satu mantan personil Gerben Ceribel, Sarwenda Tan. Mereka telah dikaruniai dua anak perempuan bernama Talia dan Tania. Ruben bersama Sarwenda mengangkat seorang anak asal NTT bernama Bit Rampeto. Meski tidak menganut agama Islam, Sarwenda dan Ruben menantikan datangnya bulan suci Ramadan. Pasangan ini ingin memanfaatkan momen tersebut untuk membuka program menghafal Arkur'an sebagai taman pendidikan bernama Tempat Belajar Bunda Sarwenda. Ruben Onsu Sarwenda dan Bet Rampeto mengunjungi tempat belajar Bunda Sarwenda yang berada di Sukabumi untuk secara resmi membuka program tersebut. Pada Senin 22 Maret 2021, Ren Bunda programnya tulis at Artika Saridevi Alhamdulillah Semoga Barokah tulis salah satu netizen. Semoga Ayah Ruben dan keluarga mendapatkan keriduan dari Owo atas semua amal dan niat baiknya. Komentar netizen lainnya Isi wasiat bila Ruben Onsu meninggal dunia. Ia membeberkan pewaris harta kekayaannya selama ini yang dikumpulkan dari kerja kerasnya di dunia hiburan tanah air. Siapa lagi kalau bukan Bet Rampeto dan dua anak yang lainnya. Terungkap alasan Ruben Onsu pilih Bet Rampeto jadi pewaris perusahaan. Selain itu wasiat penuh haru dititip Ruben Onsu ke Sarwenda sebagai istrinya. Presenter Ruben Onsu rupanya sudah menyiapkan surat wasiat untuk istri dan anak-anaknya. Melanie Ricardo bahkan kaget terhenyak saat Ruben Onsu menceritakan soal surat wasiat itu. Nah jadi bagaimana jika kalian sependapat dengan isi wasiat Ruben Onsu bisa tulis di komentar. dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya. Bye!